Shalom nah gaes sama kayak janji roh kudus yang diberikan waktu pentakosta dulu, sekarang juga masih tersedia buat semua yang dipanggil oleh Allah, memberikan harapan dan jaminan ilahi pas di akhir zaman, sesuai dengan kisah para rasul 2 ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Intinya, teman-teman, di tengah ketidakpastian akhir zaman, janji roh kudus tetap jadi harapan dan jaminan kita, sama kayak dulu buat orang-orang di pentakosta. Jadi, pas Petrus ngomong di kisah para rasul 2 ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara, orang-orang yang denger langsung, ternyuh banget, menunjukkan kuatnya, dan cepatnya pengaruh roh kudus. Nah, reaksi mereka langsung, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara, nunjukin mereka siap banget nanggepin panggilan Allah. Dan reaksi kayak gitu tuh bener-bener arjen banget, nunjukin kalau kita harus balik ke arah Tuhan sepenuhnya di hari-hari terakhir ini. Petunjuk Petrus buat, bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus, kisah para rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Itu bukan cuma buat dulu, tapi berlaku banget buat kita sekarang. Bertobat dan dibaptis itu simbolnya kita ninggalin dosa, dan komitmen buat hidup sama Kristus, yang penting banget pas kita mendekati akhir zaman. Dengan begini, kita bakal sejalan sama kehendak Tuhan dan siap menghadapi hari-hari terakhir, yang penting banget tuh kesucian dan ketulusan. Janji buat dapet, karunia roh kudus, kisah para rasul 2 ayat 38 dan 39, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia roh kudus sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita, gak cuma buat orang-orang di Pentakosta aja, tapi buat, semua yang dipanggil oleh Tuhan. Kita. Nah, janji ini inklusif banget, mencakup, kalian, anak-anak kalian, dan semua yang jauh-jauh, memberikan harapan dan kekuatan. Kehadiran roh kudus ini ngasih kita bekal yang kita butuhin buat mengarungi akhir zaman, kaya karunia nubuat dan pengertian. Pokoknya, dekatnya akhir zaman, mari kita terima janji roh kudus ini, bertobat dan komitmen sama Kristus, yakin banget kalau hadiah ilahi ini bakal ngasih kita kekuatan buat hadapi ketidakpastian dengan iman dan kekuatan. Ini harapan dan jaminan yang kita bawa dari Pentakosta ke masa depan kita. Amin Tuhan Yesus memberkati.